selamat menikmati Assalamualaikum semuanya Apa kabar? Hari ini mama nyujian mau buat puding lumut tapi yang versi full lumut Nah bahan-bahannya disini udah aku siapin Nah yang pertama kita pakai satu bungkus agar-agar swallow yang tanpa rasa, tanpa warna Nah ini agar-agarnya beratnya kurang lebih 7 gram 6 lembar daun pandan Nah ini daun pandannya kecil-kecil seperti ini, aku pakai 6 lembar kalau kalian pakai yang ukuran sedang, kalian bisa pakai 3 lembar aja 500 ml air putih 2 butir telur 200 ml santan instan aku pakai ini santan instan sasa ini 200 ml 150 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam halus pasta pandan secukupnya 1 sendok makan vanili essence Nah hanya itu bahan-bahannya guys langsung aja mari kita buat cara membuatnya gampang banget disini aku udah siapin gelas takar nah ini daun pandannya mau aku blender kemudian kita tuangkan 200 ml air putih nah kita blender sampai halus ya nah ini daun pandannya udah halus kemudian kita saring daun pandannya masukkan 1 saset agar-agar swalo 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan munjung kemudian kita masukkan 200 ml santan instan kita masukkan 1,4 sendok teh garam halus 1 sendok makan vanili essence ini harus banyak pakai vanili ya kalau nggak ntar amisnya terasa guys ini telurnya kita kocok pakai garpu kita kocok sampai berbusa ya nah kalau sudah berbusa seperti ini udah bisa kita masukkan ke dalam adonan kita masukkan kita masukkan sisa air yang tadi 300 ml jadi total kita pakai airnya 500 ml ini kita aduk sampai rata dulu nah ini warna hijaunya terlalu soft jadi mau aku tambahin pakai pasta pandan tapi sedikit aja kita masak puding lumutnya pakai api sedang aja nah kalau sudah seperti ini sesekali kita aduk ya biar bawahnya nggak gosong ini kita aduk sesekali aja guys sampai lumutnya tuh bener-bener kelihatan nah ini lumutnya udah kelihatan tuh ya kan nih seperti ini udah jadi lumutnya guys nul kita aduk lagi sebentar aja sampai telurnya bener-bener tanah biar nggak amis nah kalau udah seperti ini terus kita aduk biar lumutnya tuh dia halus nggak besar-besar ya nah udah bisa kita matikan kompernya nah ini puding lumutnya udah mengental dan uap panasnya udah hilang ini aku pakai cetakan ukuran 900 ml atau setara dengan untuk satu bungkus agar-agar nah cetakannya ini aku basahin dikit pakai air biar ntar pudingnya mudah lekang kita tuangin puding lumutnya nah kalau udah seperti ini sesekali kita aduk seperti ini biar jadi puding full lumutnya kalau kita biarin aja ntar puding lumutnya dia ngapung guys jadi bawahnya kosong gitu nggak full lumut nah kalau pudingnya udah kental seperti ini tuh nggak usah diaduk lagi ya karena itu udah cukup padat dan bawahnya dia udah full lumut guys nah kita tunggu aja sampai dingin kemudian ntar kita masukin kulkas bentar baru enak kita makan nah ini puding lumutnya udah keras nih tuh udah lekang dia kita balik di piring nih keliatan kan full lumut dia guys tuh cantik banget kan nah langsung aja kita potong si Jian dari tadi udah nggak sabar dia minta potong ini pudingnya sini Jian nah ini dia guys kita cobain ya nih sulangan pertama untuk kalian ah Jian yang makan guys ini dia enak nak enak yang betul lah nak nah kita cobain ya nah ini rasanya gurih banget dan wangi banget amisnya nggak terasa sama sekali ya karena aku pakai vanilla essence-nya 1 sendok makan manisnya juga pas lagi Jian dari tadi pas belum mateng dia udah nyibuin udah dimakanin dari tadi guys pas masih jadi jail di apa pas baru pas masih panas-panas tadi dari tadi Jian udah makanin pudingnya belum beku dia suka ini guys lebih enak kalau dimakan dingin ya segar banget kalau dimakan dingin habis tambah lagi kita ya kalau namanya puding tuh nggak ada bosennya ya nah iya 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 aja gak bosan makannya enak banget ini nggak ada bau amisnya dikit pun karena aku pakai vanilinya 1 sendok makan tapi aku rekomen pakai vanili essence kalau kalian pakai vanili bubuk kayak ada pahit-pahitnya gitu guys jadi lebih bagus kalian pakai vanila essence-nya oke guys si Jian kurang ya Allah ya Allah congok kali ya iyalah nggak papa nah ini kasih Jian ya guys nah Jian oke guys ya Allah bye bye nanti 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 ya bye mama nanti 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 ya iya mama ya bye nanti 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 nanti